Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita menyatakan syukur kita. Karena Allah SWT, karena dengan kita bertemu di dalam majlis ini, artinya Allah SWT memberikan kepada kita Al-Faro'ah atau Al-Fursah, yaitu kesempatan. Bagi seorang Muslim, waktu adalah kesempatan, waktu adalah peluang. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk banyak-banyak berbekal. Dalam rangka untuk menghadapi Yaumal-Hisab, hari perhitungan, agar beratlah timbangan amal kebaikan kita dan ringanlah timbangan amal keburukan kita. Sehingga kemudian kita layak untuk masuk syukurnya Allah SWT. Oleh kerana waktu ini, disamping merupakan kesempatan, dia juga merupakan rahasia Allah SWT kepada kita semuanya. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama Allah SWT berikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Hidup di mana kita gunakan untuk beramal dengan sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya. Maka, kapan kita ingat kepada terbatasnya waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya membuat kita ini merasa sayang kalau kita malas-malasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Semakin kita ingat kepada kematian kita, maka semakin kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita masukin kepada ayat yang ke-61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa duribad'alibudillah walmaskanah walmaskanah. Ini di dalam tafsir al-misbahul-bunhir dijadikan sebagai judul. Yaitu, Durbudillah walmaskanah alayyahudi. Yaitu, Penimpaan, Kehinaan dan Kenistaan atas bangsa Yahudi. Ini ayat 61. Yaqullu ta'ala wa duribad'alibudillatu walmaskanah. Allah berfirman, Wa duribad'alibudillatu walmaskanah. Maksudnya adalah, Wudi'at alihim wa'ulzimu biha syara'an wa qatarum. Jadi telah ditimpakan atas mereka ini, Yaitu, Kehinaan dan Kenistaan. Dan, Wajib begitu keadaannya. Harus demikian. Baik dalam tinjuan syari'at, Maupun dalam tinjuan ketentuan dari Allah SWT. Dan mereka ini dalam kondisi selalu di dalam Kenistaan atau Kehinaan. Siapapun yang menjumpai orang-orang Yahudi itu, Pasti mereka menghinakan dan merendahkan mereka. Mereka orang-orang Yahudi. Kemudian, Mereka akan menimpakan kepada bangsa Yahudi itu, Yaitu, Apa namanya, Sesuatu yang tidak bermakna. Dianggap tidak ada maknanya. Dianggap tidak diperhitungkan sama sekali. Dan kemudian, Mereka sendiri pun merasa, Mereka kemudian sendiri pun merasakan, Bahwa mereka itu dalam kondisi yang, Yang hina atau rendah. Mutamaskinuna. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, Ya, ini nanti dikaitannya dengan ayat sebelumnya. Perjalanan panjang dari bangsa Yahudi yang bebal. Yang dia selalu, Bermaksiat membangkang perintah Allah, Melecehkan agama Allah SWT. Maka dalam ayat yang ke-6 satu ini adalah funisnya. Diambuni, Diberi kesempatan, Diambuni, Kembali lagi. Diberi kesempatan, Diambuni, Kembali lagi. Entah sudah berapa kali mereka ini, Melakukan pengulangan-pengulangan atas, Kemaksiatan dan kejahatan mereka ini. Maka kemudian, Di ayat 6 satu inilah, Allah SWT, Memutuskan untuk, Yaitu, Menghukum bangsa Bani Israel itu, Berupa ditimpakan atas mereka, Azzillah walmaskana, Kehinaan dan kenistaan. Dan pada akhirnya, Mereka merasakan juga seperti itu. Bukan cuma diperlakukan, Dihinakan, Tapi mereka juga akhirnya merasa, Hina atau terhinakan. Maka kemudian, Allah menghidangkan mereka, Maka mereka tidak lagi mempunyai, Yang namanya mana'ah, Tidak mempunyai kekuatan, Tidak mempunyai imunitas, Atau kekebalan. Dikarenakan, Hukumannya Allah timpakan kepada mereka. Dan kemudian, Dan kemudian, Waj'alun tahta akdabil muslimin, Bahkan setelah itu, Mereka jatuh, Di bawah kekuasaannya, Pengendalian kaum muslimin, Dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi bangsa Yehudi itu, Pernah di dalam, Di bawah kekuasaannya kaum muslimin. Balangkot adraqat hum, Hadil ummah, Dan, Kondisi di mana, Bangsa Yehudi terhina itu, Umat Islam, Umat ini, Umat Islam itu pernah, Menjumpainya. Pernah mendapati, Bangsa Yehudi itu, Dalam kondisi hina dina. Pernah. Maksudnya pernah itu apa? Sekarang memang tidak. Sekarang mereka lagi, Congkak-congkaknya lagi, Lagi zolim-zolimnya. Sekarang ini. Bahkan, Orang-orang Majusi, Bangsa Majusi itu, Pernah mengenakan jizya, Kepada bangsa Yehudi. Menunjukkan betapa, Bang Yehudi tidak punya, Posisi tawar sama sekali. Jatuh di bawah, Kekuasan bangsa-bangsa yang lainnya. Baik secara kebangsaan, Bupun secara agama. Di bawah, Kendali, Bangsa atau, Umat yang lainnya. Demikah juga, Abu Al-Aliyah, Dan, Ar-Rabi'i, Ibn Anas, Dan, As-Suddi, Yang menyatakan, Al-Maskana itu, Maknanya ada, Al-Faqah, Yaitu, Kenistaan, Yaitu, Kerendahan. Demikah juga, Aratiya, Al-Aufi, Menyatakan, Deribat Alimul Maskana, Al-Maskana itu, Maksudnya, Adalah, Al-Kharaj, Yaitu, Pajak, Dikenakan Pajak, Mereka dikenakan Pajak. Waqalu Ta'ala, Wa Ba'u, Bi Ghadabi Minallah, Dan, Mereka, Kemudian, Kembali, Mendapatkan, Murkaan, Dari Allah SWT, Ad-Doha, Mengatakan, Istahatul Ghadab Minallah, Mereka, Berat, Untuk, Mendapatkan, Kemaran, Kemurkaan, Dari Allah SWT, Ingsarafu, Waroja'u, Walayuqalu, Ba'a, Illa, Mausulan, Ima, Bi'khayin, Wa'imah, Yisharim. Jadi, Setelah mereka itu diberi kesempatan untuk taubat, Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, Dia kembali kepada kejahatan dan kemaksiatannya, Maka, Kemudian, Setelah berulang, Bisa dikatakan, Gak bisa dihitung lagi, Berapa kali mereka itu diberikan kesempatan, Berapa kali mereka berbuat kejahatan, Dan gedoliman, Maka, Akhirnya, Ketika itulah, Di ayat napsa itu dikunci dengan, Alhamdulillah, Walmaskamah, Akhirnya apa? Akhirnya mereka kembali, Kembali mendapatkan murkah dari Allah SWT, Ba'u, Jadi, Ini ada pembahasan sedikit mengenai kata-kata Ba'a, Yaitu sebagai, Apa namanya, Asal kata dari Ba'u, Ba'u itu jama', Yang ditunggahnya Ba'a, Jadi, Ba'a itu, Satu kalimat, Maksudnya kata, Yang tidak akan digunakan, Illa mausulan, Ima biharim wa'imma disyarrin, Jadi, setelah itu, Biasanya akan diikuti dengan, Takbir, Ungkapan, Apakah berupa kebaikan, Maupun berupa keburukan, Dalam hal ini, Bangsa Yahudi itu, Disebutkan, Ba'u, Mereka kembali, Kembali apa, Bi'u, Da'ubim bin Allah, Kembali dimurkai oleh Allah SWT, Artinya apa, Ada, Sambungan dari Ba'a itu, Yaitu keburukan, Untuk bab ini, Yaitu, Keburukan, Ditimpakan para bangsa, Asal Yahudi, Kemudian, Sebagai, Pembandingnya, Juga disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, Misalnya, Yang ke-29, Allah berfirman, Sesungguhnya, Aku berkeinginan sekiranya, Kalian bisa kembali, Dengan membawa dosaku, Dan dosamu, Ini juga, Konotisnya jelek, Yaitu, Ba'a, Antabu, Antabu'a, Bi'ismi, Wa'ismi, Jadi, Aku berkeinginan, Supaya, Engkau, Kembali, Dengan membawa dosaku, Dengan membawa dosaku sendiri, Maksudnya adalah, Karena, Keduliman yang mereka, Yang mereka perbuat, Ya, Nah, Kemudian, Makna, Ungkapan itu, Adalah, Rojau, Munsorifina, Mutahammilina, Gotobullah, Ya, Intinya adalah, Mereka kemudian, Kembali mendapatkan, Gotob, Yaitu, Kemurkaan dari Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Ya, Atau, Wajabah alihim, Minallahi sahfatun, Wajib atas mereka itu, Mendapatkan, Kemurkaan dari Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Nah, Setelah itu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Ayat ini, Ditutup dengan, Penjelasan, Kenapa, Mereka ini, Dimurkai oleh Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Kenapa, Mereka ini, Ditimpakan, Kehinaan, Dan, Kenestaan, Atas mereka itu, Sebabnya apa, Nah, Di dalam ayat nama satu juga, Allah berfirman, Yang demikian itu, Disebabkan, Keram mereka ini, Apa, Yakfuruna biayatillah, Mereka ini, Kufur, Tidak mau beriman, Dengan ayat-ayat Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Itu sebab pertama, Ya, Jadi, Tidak beriman, Kufur terhadap ayat Allah, Itu bisa menjadi sebab, Atau menjadi sebab, Kenapa, Bangsa Yahudi itu, Ditimpakan, Adillah, Walmaskanah, Itu, Kenestaan, Dan, Dan, Kehinaan, Tetapi, Sebagaimana, Yang pernah saya sampaikan, Ayat ini, Dibacakan untuk kita, Kau muslimin, Khususnya, Maknanya apa, Endaknya kita bisa menangkap, Pelajarannya, Hikmahnya, Ya, Apa hikmahnya, Kalau bangsa Yahudi, Ditimpakan, Kehinaan, Karena, Mereka kufur, Kepada ayat-ayat Allah, Maka, Tidak mustahil pula, Kalau ada orang, Apakah kita ini, Mengaku, Sebagai seorang muslim, Tetapi, Tidak beriman, Kepada keseluruhan, Ayat-ayat Allah, Itu kan sama saja, Kelakuan kita itu, Mengikuti jejaknya, Bangsa, Yahudi, Yang, Diadab, Dimurkai Allah, Ditimpakan, Kehinaan, Dan, Kenistaan, Makanya, Hati-hati kita ini, Sebagai seorang muslim, Ya, Jangan sampai, Kita kepelajar, Ngomong, Yang arahnya itu, Kita, Mulai, Meragukan, Tidak, Percaya, Tidak mengimani, Ayat-ayat Allah, Subhanahu wa ta'ala, Ini perlu kita, Hati-hati, Jangan dianggap, Ini tidak ada resikonya, Kita harus tahu resikonya, Resikonya yang, Dirasakan siapa? Bangsa Yahudi, Karena mereka tidak mau beriman, Tidak mau percaya, Kepada ayat-ayat Allah, Ditimpakan, Kehinaan, Oleh Allah kepada mereka, Yang kedua, Sebab yang kedua, Kepada mereka ditimpakan, Kehinaan adalah, Karena mereka ini, Membunuh para nabi, Dengan tanpa hak, Ya, Membunuh nabi, Dengan semangat, Kejahatan, Dan kedolimannya, Ya, Dibu'iril haq, Ya, 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 Inilah yang menjadikan, Kami ganjar, Kami balas mereka, Dengan kehinaan, Dan kenistaan, Dan juga, Kemudian, Dihalalkannya, Kemurkaan Allah, Atas mereka, Ya, Minadillah, Karena, Berupa apa, Ya, Berupa, Bentuk kemarahnya berupa, Yaitu, Adillah, Yaitu, Penistaan, Atau, Penghinaan, Ya, Apa sebabnya, Bisabati istighbarihim, Anittiba'il haq, Karena mereka ini, Sebabnya, Mereka ini, Betul-betul takabur, Sombong sekali, Tidak mau, Mengikuti al-haq, Tidak mau, Mengikuti, Kebenaran, Tidak mau, Mengikuti, Apa-apa yang datang, Dari kitab suci, Dari Al-Quran, Tidak mau, Ya, Wa-kufrihim bi-ayatillah, Dan mereka ini, Kufur kepada ayat-ayat Allah, Wa-ihanadihim, Hamalatasyari, Dan mereka, Melecehkan, Merendahkan, Penghusung, Penghusung syariat, Siapa mereka, Wahum al-ambiyah, Wa-adba'uhum, Ya, Para nabi, Dan para, Pengikut para nabi, Mereka semua itu, Di-ihana, Dilecehkan, Dibuli, Direndahkan, Habis-habisan, Oleh bangsa yaudi, Begitu, Fang takosuhum, Ila'an afdobihimunhal, Ya, Sampai kemudian, Mereka ini, Model penghinaannya, Pengbuliannya itu, Sampai pada puncaknya, Ila'an kataluhum, Puncaknya apa, Dibunuh nabi itu, Bukan cuma, Ditolak ajarannya, Bukan cuma, Ditolak, Ya, Ayat-ayat yang dibacakan, Oleh para nabi, Tapi kemudian sampai, Nabi pun dibunuh, Nabi pun, Dibunuh, Itu orang Yahudi, Nah, Sekarang ini, Ada kalau ada operasi-operasi, Ulama, Mau dibunuh, Nah, Begitu, Sekarang lagi trend, Jadi, Sekarang ada lifestyle, Adalah, Gajah hidup, Hidupnya apa, Membunuh, Ulama, Jadi, Gajah hidup, Hidupnya orang, Orang gila, Orang gila, Membunuhi, Ulama, Ya, Menyerang, Melukai, Para ulama, Ini, Kalau di zaman-zaman, Yang disebutkan, Di ayat 61 ini, Ini pekerjaannya Yahudi, Pekerjaan Yahudi itu, Membunuhi, Membunuhi, Nabi, Ulama, Warosatul, Nabiya, Pemaris, Nabi adalah, Ulama, Membunuhi, Ulama, Membunuhi, Pemarisnya, Nabi, Ya, Setidaknya, Itu adalah, Adalah, Apa, Yaitu, Mengikuti, Jejaknya, Wataknya, Kelakuannya, Kedoliman, Dari, Bangsa, Yahudi, Nah, Ini, Kalau, Salah satu, Fungsi, Dari, Pemerintah, Atau, Penguasa, Itu kan, Menimbulkan, Ketentraman, Ketenangan, Ya, Kepada, Rakyatnya, Maksudnya, Adalah, Jangan, Dibiarkan, Lama-lama, Di dalam, Pertanyaan, Yang, Membingungkan, Belum, Jelas, Ini, Apakah, Gila, Apakah, Pura-pura, Gila, Apakah, Sangat, Gila, Apa, Agak, Gila, Apakah, Pura-pura, Gila, Ini, Kita, Perlu, Cepat, Perlu, Cepat, Untuk, Mendapatkan, Jawaban, Dan, Di Indonesia, Ini, Rumah Sakit Jiwa, Sudah, Profesional, Sudah, 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 numerous, Sudah, Sudah, Turah, Sudah, 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 Tapi kalau jawabannya indikasi awal, dugaan awal sepertinya mereka ini gila Ini menurut saya kurang sigap Untuk sebuah isu yang sensitif dan berpotensi untuk terjadinya rumor yang liar gitu, kelamaan Harusnya bisa cepat Maksudnya cepat itu bukan cepat menyampaikannya, tapi cepat diprosesnya secara profesional, standar gitu Kalau memang diduga gila, langsung jebloskan, kalau di Jawa Timur ya kesempatan korong, gitu langsung Bukan masih dipolak-balik begitu Untuk mendapat kepastian ini diproses secara normal, atau dia masukkan kategori gila kan gitu Supaya kemudian, apa namanya, tidak berkepanjangan Nah, ada pun kalau kemudian, kalau kemudian rakyat ini tidak merasa puas dengan penjelasan itu Itu andanya juga harus disadari oleh pemerintah supaya sabar Pemerintah harus sabar, maksudnya apa? Karena itu bukan satu masalahnya gitu Kalau misalnya dalam 10 tahun, itu cuma satu kejadian Sebetulnya lagi, ada satu lagi kejadian Orang bisa mengatakan, ya itu orang gila, itu betul Tapi kalau dalam beberapa hari, berulang beberapa kali dengan modus yang sama Ya wajar lah kalau orang itu berpikiran, ini apa ada hubungannya ya Ya mesti begitu, itu bukan pertanyaan yang mengada-ada Kok modusnya hampir sama? Kok yang dituju ke ulama? Kok modenya kok sama-sama gilanya? Kan begitu Sehingga wajar kalau kemudian rakyat itu kemudian mengaitkan ini jangan-jangan ini tidak Ini adalah engineering, ini adalah rekayasa Kan begitu kira-kira Yang begitu itu jangan dimarahi Rakyat jangan dimarahi kalau ngomongnya seperti itu Karena memang memungkinkan untuk diarahkan ke sana Kecuali ada penjelasan yang cepat dan segera dan akurat Yang menyatakan betul-betul itu kebetulan Sekarang sudah ada berapa khusus di Indonesia, saya sudah tidak mengikuti Sudah ada berapa itu yang bermunculan itu Untuk tema melukai ingin membunuh kiai ulama itu sudah berapa Ya saya tahu daripada tiga Ya dengan modus yang sama Ini saya kira juga bagian dari yang Apa Istilahnya ini, ini kan reaksi ya Jadi sesuatu aksi itu, ada reaksi itu jangan dibendung Kalau ingin tidak ada reaksi, jangan ada aksi kan begitu saja Jadi kalau ada aksi, ada reaksi itu hanya wajar Kita tidak ingin saja dengan proporsi, dengan sewajarnya Nah gitu Itu yang kedua Jadi kalau jendela bisa membayangkan penolakan terhadap ajaran Nabi itu Ada yang cuma tidak mau mendengarkan Yang gitu Ada yang dia itu membantah terus Ada yang baru ngomong, pokoknya saya tidak percaya Apapun yang dari Nabi tidak akan saya percaya Apapun alasannya Apa Nabi impor, Nabi itu bangsa lain, Nabi itu Arab Atau ini adalah Indonesia, ini adalah beda Tidak cocok kalau dengan apapun alasannya Ada juga sampai tingkatannya itu Kemudian Nabi itu dibunuh Dihilangkan nyawanya Nah inilah yang disebut dengan bangsa yang belum beradab Walaupun dia dibilang apapun lah Modern apapun Tapi kalau dengan menghadirkan suatu ajaran Atau orang bilang ideologi Kemudian dibunuh dengan dibunuh Ini tipe masyarakat yang belum beradab Karena kalau kita bicara misalnya agama Islam Sekeras-kerasnya ulama Itu kan ada hujah Adalah argumen Hujah dia itu Pendapat, pandangan gitu Jadi kalau misalnya tidak benar Dibantah saja Kalau ini misalnya dibilang sesat Tunjukkan mana yang tidak sesat Itu saja Kalau yang dibilang keras Tunjukkan yang tidak keras Yang bagaimana Jadi kalau itu ideologi Balas dengan ideologi Kalau dia itu sepatnya argumen Balas dengan argumen Tetapi kalau misalnya ini ada seorang Muslim Itu dia pakai kerasan Silahkan pakai kerasan, tidak salah Kan begitu Kerasannya dalam bidang abu Bilangkannya orang Silahkan diproseskan begitu Tapi kalau kerasnya bro Keras memang keras Maksudnya suaranya lantang Isinya itu ketus Atau mungkin pedas gitu Ya sampaikan saja Kritiknya Maksudnya itu Keringatannya kan gitu Bukan dengan cara-cara kekerasan Nah ini kita diharapkan Kita juga memberikan Keren yang baik Ya kalau kita ini Ada beda pandangan Pendapat itu Jangan yang bicara nanti adalah Adalah fisik Apakah mempukul Apakah sampai Berdarah-darah Ini temanya apa ini Temanya pendapat Keras pandangan Ya pikiran-pikiran Dari ulama Silahkan dikontrol Dengan pikirannya Gitu saja Saya ada Kelamat mengatakan Bahwa Bank Indonesia ini Lahirnya publik ini Tidak perlepasan Dari jasanya Para ulama Bahkan dikatakan Mayoritas Yang Mendibih dan Melahirkan Republik ini Adalah Para ulama Dan kaum muslimin Katakan Mayoritas itu Itu adalah Klaimnya kaum muslimin Kalau misalnya Ternyata itu Tidak benar Di korek saja Misalnya apa Umat Islam ini 10% Tapi yang bergerak Yang membantu Lahirnya Indonesia Cuma 10% Silahkan Kalau mengomong Mungkin Sedangkan yang Tidak berkambis Itu Itulah yang Semuanya Berjuang Untuk lahirnya Kalau mau begitu Silahkan Tidak usah Mengancam Saksudnya Tidak usah Mengancam Sampai kanan Apa argumennya Kalau ada Referensi Tidak ada Referensinya Menurut siapa Kalau dilakukan Dekatnya Dekatnya Menanya Begitu Sehingga apa Sehingga kemudian Bangsa ini Tumbuh Tumbuh Peradabannya Semakin tinggi Semakin maju Ya Semakin dewasa Semakin berwibawa Bukan jadi Kayak Misalnya Cildis Jadi kayak Kekanak-kanaan Ya Supaya Tidak begitu Nah gitu Jadi Orang berpendapat Orang berpandangan Dibunuh Ini Tidak nyambung Tidak nyambung Sama sekarang Kalau dia Hilangkan nyawa orang Hilangkan nyawanya Itu yang menyambung Namanya Kisos Di dalam Dalam Agama Islam Namanya Kisos Nah Kemudian Sekarang Apa sih makna Dari Kiber Kiber itu apa Sombong itu Maksudnya apa Memudahkan orang lain Itu namanya Kiber Jadi menolak Kebenaran Maksudnya benar apa Ya Allah Islam Al-Hak Bimana Al-Islam Mereka yang menolak Kebenaran Islam itu Itu mereka yang takabur Mereka yang sombong Walaupun dia Pembawaannya santun Gitu maksudnya Walaupun dia itu Sopan Dia itu Lembut Tutur katanya Tetapi dia itu Menolak Kebenaran Itu namanya Kita kabur Kalau dalam Islam Begitu Yang kedua Itu baru Yang umumnya Manusia Mengatakan Gua mutunas Itu merendahkan Orang lain Harus Santun Menghargai orang lain Kalau merendahkan Namanya itu sombong Itu yang umumnya Artinya apa Ini kita perlu ingatkan Takabur itu Itu benar Salah satu Pengertian takabur itu Adalah Merendahkan Meremehkan Orang lain Itu benar Sebagai Tapi itu Tidak Satu-satunya Harus Ada tambahan lagi Yang namanya Kiber Itu justru Yang disebutkan Rasulullah pertama kali Adalah Batarul haqi Yaitu Menolak Kebenaran Jadi kita ini Bapak-Ibu sekalian Kita udah tahu Nih Al-Islam Bagaimana Al-Quran Bagaimana Sunnah Rasul Bagaimana Kita tolak Namanya kita Kiber Namanya kita Sombong Walaupun kita orangnya Santun Sopan Lembut Tutur katanya Tapi kita gak mau Terima itu Kebenaran Itu namanya kita Takabur Kita perlu hati-hati Bagaimana Al-Imam Dibunuh 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 oleh Nabi Nabi Membunuh Orang Maka Orang yang Dibunuh Itu Berarti Masuk Kategori Asyad Dunnah Siadab Menyumbuh Kiamat Yaitu Yang akan Diadab Sangat Keras Nanti Di hari Kiamat Kalau Sampai Ada Orang Yang Dibunuh Oleh Nabi Kenapa Nabi Itu Dalam Kebenaran Kenapa Nabi Membunuh Berarti Mesti Orang Itu Orang Yang Yang Jahat Begitu Kira-kira Itu Golongan Yang Pertama Yang Kedua Waa Ima Mudolalah Pemimpin Yang Sesat Pemimpin Yang Sesat Ya Atau Dalam Artisan Ini Adalah Dalla Fa Adalla Sesat Dan Menyesatkan Ya Itu Itu Disebut Nanti Akan Mendapatkan Namanya Asyaddu Adhan Yaitu Yang Akan Dapat Adab Yang Sangat Keras Nanti Di Hari Kiamat Dan Yang Ketiga Yaitu Wa Mumassil Min Nam Mumassilin Yaitu Mereka Seperti Dengan Perupa Perupa Mumassil Min Nam Mumassilin Yang Perupa Ini Perup Pembahasan Tersendiri Dalam Fikih Tentang Mumassil Ini Mumassil Tahu Apa Maksud Apa Mumassil Artinya Pelukis Pelukis Yang Melukis Itu Termasuk Yang Begitu Maksudnya Bagaimana Konteksnya Ini Panjang Membahasannya Dalam Fikih Membahas Masalah Ini Itu Bukan Saatnya Kita Membahas Seperti Nah Dua Ini Yang Pertama Yang Buat Allah Murka Allah Menghinakan Seseorang Satu Bangsa Sekolomba Umat Adalah Manakala Pertama Mereka Ini Kufur Ba Rakyat Allah Yang Kedua Dia Membunuh Para Nabi Yang Ketiga Karena Mereka Ini Berbuat Maksiat Yang Keempat Karena Mereka Ini Melamboy Batas Ada Dua Lagi Yang Kita Jelaskan Yang Dua Sudah Yang Ketiga Yang Menjadikan Mereka Terhinakan Ternistakan Karena Mereka Ini Unggar Dalam Kemaksiatan Kemaksiatan Dianggap Persoalan Pribadi Jangan Diatur Oleh Publik Oleh Negara Oleh Undang Undang Itu Omongannya Mereka Itu Begitu Pengennya Maksiat Itu Adalah Urusan Pribadinya Jangan Diganggu Ganggu Itu Urusan H.A.S.A.S.I. Saya Ada Sampaikan Dulu Di sini Juga Waktu Tahun 90-an Itu Kita Sudah Meratifikasi Yaitu Apa Namanya H.A.S.A.S.I. Manusia Memutur Ajaran Islam Di Kairu Itu Sudah Intinya Apa Tidak Berentangan Ajaran Agama Ajaran Agama Kalau Berentangan Ajaran Agama Itu Ditolak Indonesia Sudah Meratifikasi Apa Namanya Deklarasi H.A.S.A.S.I. Manusia Menurut Ajaran Islam Sudah Cukup Lama Sudah 18 Tahun Yang Lalu Eh Berapa 28 Tahun Yang Lalu Tahun 90-an Jadi Karena Kemasehatan Itu Pasti Akan Bertolak Belakang Dengan Ajaran Agama Maka Itu Akan Di Harusnya Menjadi PR-nya Para Pengambil Kebijakan Pembuat Undang Undang Untuk Supaya Menyindungi Bangsa Supaya Tidak Mudah Untuk Berbuat Maksiat Kan Begitu Karena Apa Ini bahaya Kalau Semekah Masyid Dibiarkan Alasan Asasi Manusia Misalnya Itu Itu Merupakan Peluang Yang Besar Kita Untuk Terus Dalam Posisi Perhinakan Termistakan Dalam Murkanya Allah S.W.T. Bagaimana Hubungannya Kita Percaya Saja Bahwa Kalau Umat Ini Menjauh Dari Kemaksiatan Itu Akan Bangkit Tapi Kalau Umat Ini Dibiarkan Malah Diwadai Malah Diberikan Ruang Yang Luas Untuk Berbuat Maksiat Maka Ini Akan Sulit Bangkitnya Yang Berat Bangkitnya Kalau Seperti Itu Kemudian Yang Berikutnya Penjelasannya Fal-isyan Yang Namanya Maksiat Itu Adalah Fi'lul Manahi Yang Maling Gampang Begitu Maksiat Itu Adalah Mengerjakan Larangan Yang Dilarang Melaludilakukan Yang Gak Boleh Malah Dilakukan Namanya Maksiat Maksiat Fi'lul Manahi Yaitu Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Agama Ini Yang Kedua Maksiat Yang Keempat Berarti Melampaui Batas Maksiatnya Apa Mujawazah Fi Had Dil Ma'zum Fih Minal Ma'mur Bihi Yaitu Melampaui Melampaui Apa yang Menjadi Batasan Yang Diizinkan Di Dalamnya Dan Yang Diperintahkan Di Dalamnya Allah Alam Nah Begitu Maksiat Maka Dengan Apa Dizain Seperti Ini Kita Berharap Nanti Bisa Menjadi Patokan Ini Masukan Yang Bagus Bagaimana Menata Wilayah Menata Umat Atau Masyarakat Atau Rakyat Yang Kemudian Bisa Apa Semakin Sempit Ruang Untuk Kemaksiatan Semakin Sempit Ruang Untuk Orang Itu Berbuat Kejahatan Ini Merupakan Cara-cara Ilah Ya Cara-cara Religius Supaya Bangsa Ini Apa Namanya Bisa Segera Terangkat Dari Keterpurukan Yang Namanya Adillah Wal Maskana Tentang Bagaimana Bentuknya Serahkan Kepada Allah S.W.T Prosesnya Itu Tetapi Sebagai Seorang Yang Beriman Kita Perlu Meyakini Itu Merupakan Langkah-langkah Yang Membuat Umat Terhindar Dari Murka Allah Berupa Duribat Alimudillatu Wal Maskana Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Ayat Yang 60 Satu Yang Sebenarnya Ditujukan Kepada Bangsa Yahudi Tetapi Ini Ditujukan Dibaca Oleh Kau Muslimin Tujuannya Supaya Menjadi Pelajaran Histernya Nyindirlah Nyingatkan Jangan-jangan Kita Kelapanya Sudah Kayak Bangsa Yahudi Sehingga Kemudian Kita Malah Berhak Untuk Menempatkan Murkanya Allah Iyadudillah Baik Saya kira Demikian Ada yang Mau Ditanyakan Saya bersenakan Ibu-ibu Ada yang Ditanyakan Masih Begitu Ya Begit lagi Muslim Ya Perubahan 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 Iya Jadi ini Kalau Yang saya pernah dengar Saya pernah dengar Maksudnya Yang Gak usah Pakai teori Tapi ini Omkannya mereka sendiri Omkannya Orang Yahudi Sendirinya Ada teman Yang Ikut Pertukaran Mahasiswa Internasional Termasuk Dalamnya Dari Israel Juga Ada yang Ada juga Yang Apa namanya Ikut Dalam Pertukaran Belajar Dia katakan Begini Kami ini Termasuk Yang Banyak Tau lah Tentang Islam Ngerti lah Bagaimana Padang Alhamdulillah Kami itu Kami ngerti Bagaimana Padahal Quran Terhadap Bangsa Yahudi Mereka Ngerti Bukan Bukan Awal mereka Mereka Paham Betul Termasuk Bagaimana Kayaan Kau Muslimin Bahwa Nanti Itu Akhir Zaman Akan Perang Antara Islam Sama Yahudi Mereka Ngerti Juga Itu Bukan Barang Yang Asing Bagi Mereka Tetapi Kenapa Mereka Tetap Dalam Bangsa Begitu Itu Namanya Dikatakan Sebagai Bangsanya Bebal Begitu Bebalnya Itu Maksudnya Mereka Tetap Dengan Bebalnya Itu Tetap Mereka Mengantisipasi Mengantisipasi Misalnya Misalnya Nanti Akhir Zaman Maka Orang Orang Yahudi Ini Akan Dikejar Kejar Sama Kau Muslimin Sampai Mereka Ini Lari Sembunyi Tapi Kekuasaan Allah Setiap Mereka Sembunyi Misalnya Di balik Tembok Temboknya Bicara Sembunyi Di balik Korden Kordennya Bicara Sembunyi Di balik Apa Bicara Semuanya Ilal Gorkot Kecuali Pohon Gorkot Ya Pohon Gorkot Itu Dia Nggak Ngomong-ngomong Sama Orang Muslim Kenapa Fain Nahu Syajalu Yahud Karena Dia Pohonnya Yahudi Terus Gimana Cara Mereka Untuk Spebebalnya Maksudnya Apa Dia Tanam Pohon Gorkot Sebanyak Banyaknya Itu Caranya Jadi Mereka Itu Bukan Toba Tapi Malah Menanam Pohon Gorkot Sebanyak Banyaknya Karena Apa Pohon Itulah Yang Melindungi Mereka Nanti Ketika Diserang Sama Kau Muslim Itulah Namanya Bangsa Yang Bebal Itu Begitu Nggak Mau Ambil Pelajaran Nggak Mau Beriman Nggak Mau Mereka Inginnya Itu Yang Melawan Misalnya Disebutkan Dalam Quran Mereka Mereka Bahkan Inginnya Itu Seandainya Boleh Mereka Inginnya Usianya Sampai Seribu Tahun Tidak Mau Mati Maksudnya Umumnya Kita Misalnya 70 Sampai 100 Tahun Mereka Maunya Itu Mereka Pengennya Sampai Seribu Tahun Allah Kemudian Ingatkan Mereka Padahal Lamanya Usia Masih Sebutan Itu Tidak Bisa Mengindari Mereka Dari Adab Kalau Sudah Waktunya Akan Diadab Jadi Kesimpulannya Bangsa Yudhi Bangsa Yang Bebal Bebal Bandel Maksudnya Harpi Dewi Tidak Mau Perbaiki Semaunya Khususnya Kalau Berkaitan Dengan Agama Islam Tidak Mau Sama Islam Kecuali Mungkin Ada Satu Dua Yang Masuk Islam Ada Abdullah Ibn Salam Itu Kan Yahudi Yang Masuk Islam Sekarang Juga Banyak Kaum Terpelajar Yang Masuk Islam Juga Banyak Dari Yahudi Itu Tapi Itu Sampai Personal Pribadi Tapi Kalau Secara Sistem Begitu Sama Sama Jemput Takdir Kalau Bahasanya Akhir Zaman Ini Sama Menjemput Takdir Nah Nanti Gimana Kita Lihat Nanti Bagaimana Yang terjadi Yang Jelas Di Antara Tanda Akhir Zaman Itu Nanti Ada Perang Besar Antara Islam Dengan Yahudi Begitu Saya Kira Bisa Sampaikan Maaf Bisa Panjang Waktu Untuk Tanya Jawab Sudah Masuk Waktu Ishak Kita Akhiri Dengan Doa Kampara Majlis Subhanakam Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums